Dia suka gak sih sama gue? Dia sebenernya ngerima gak sih opini gue? Atau dia sebenernya ngerima gak sih? Gue ada disini Iya Satu-satunya yang bisa membantu gue adalah Membaca bahasa tubuh orang lain Stop apapun pembicaraan kalian Bro gimana kabarnya kemarin bro? Bro bro Disini orangnya bro Ada perbedaan antara gue nyendel ke kursi Dengan gue maju mengarah ke dia Kalau misalnya gue ke belakang Ladies and gentlemen Gue kembali lagi dengan video bahasa tubuh Tapi di video kali ini gue gak pernah buat Sebelumnya di channel Be More Gentle Di video kali ini yang akan membedakan adalah Gue membahas dari sisi negatif ya Dari sisi orang yang menolak keberadaan kita Orang yang menolak opini kita Orang yang menolak Apapun itulah Pokoknya dia intinya menolak Gue yakin pasti banyak banget dari kalian Ladies and gentlemen Yang kadang bertanya-tanya kepada diri sendiri Sebenarnya dia suka gak sih sama gue Dia sebenarnya ngerima gak sih opini gue Atau dia sebenarnya ngerima gak sih Gue ada disini Iya Karena itu adalah pertanyaan yang dulu Sering banget Gue tanyakan kepada diri gue sendiri Dan akhirnya gue terima banget Mau gak bisa Leluasa gue terlalu banyak mempikirkan Apakah dia terima gue Bener gak ya Akhirnya gue tanya sana sini Satu-satunya yang bisa membantu gue adalah Membaca bahasa tubuh orang lain Karena gue tau dia gak suka dengan gue Gue harus memberikan sesuatu yang Mungkin bisa membuat dia sedikit lebih menarik kepada gue Non sexually So without further ado Gue akan memberikan bahasa-bahasa tubuh yang menolak keberadaan kita So let's go in Check it out Yang pertama adalah Mata yang tidak fokus Bro gimana kabarnya kemarin bro Baik bro Lu gimana bro 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 Sini orangnya bro Kalau kalian menemukan orang seperti ini Atau minimal jangan pernah menggunakan mata yang tidak fokus ketika ngobrol dengan orang Karena itu membuat kalian tidak tertarik dengan laman bicara kalian Dan itu bener-bener gak enak Gue yakin Kalian ngobrol ya sama orang Terus laman bicara kalian Ngeliatnya kemana-mana Itu rasanya kiri Anggurin bro Jadi jangan pernah seperti itu Dan kalau misalnya ada orang seperti itu Nanti gue akan bahas deh Dari semua poin penelakan yang gue bahas nanti Di akhir akan gue kasih tau Bagaimana caranya mengatisipasi So Pertama adalah mata yang tidak fokus Kita lanjutkan ke yang kedua Yang kedua adalah tangan ada tutup Tangan yang di jaket Atau tangan yang di kantong Atau tangan di belakang Atau tangan di Kalau begini dia gak suka dengan kamu Dia mungkin marah Ini adalah salah satu Tenggung ya Ini adalah salah satu bukti orang lagi marah Bosen juga bisa Atau gak terima dengan keberadaan kalian juga bisa Yang pasti orang marah pasti begini Atau gak gini Ini ditambah kerutan muka gue ya Pokoknya jangan pernah gunakan posisi Posisi seperti ini Atau seperti ini Kalau bertemu dengan orang baru Untuk ngobrol yang ramah Untuk mendapatkan kesan yang baik Pada saat bertemu dengan orang lain Jangan yang begini Jangan yang begini Jangan di kantong Tunjukkan tangan kalian terbuka gitu Kalau bisa gunakan bahasa tangan kalian Untuk berbicara Untuk membantu penyampaian kalimat dari kalian Yang ketiga adalah Menjaga jarak Kalau kalian lagi ngobrol misalnya sih gini gitu Segini oke Segini oke jaraknya Ngobrol biasa gitu Terus tiba-tiba dia kayak Oh iya bro Oh iya Terus Oh iya Iya gue juga gitu sih sebenarnya Iya bro bener Sumpah deh Masa Ya kali bro Kalau dia perlahan menjauh Itu berarti dia menolak keberadaan kalian Atau gak suka dengan topiknya Atau Menurut kalian baru mungkin Kalau misalnya emang ada orang yang rada Sedikit memberi jarak Stop pembahasan kalian Ganti topiknya Yang menurut kalian akan menjadi seru Kalau diobrolin gitu Gue udah banyak banget membahas tentang Gak banyak sih Ada beberapa lah Ada membahas tentang topik yang baik Bagaimana cara mendekatin Mendekati orang Berdekatnya mau cowok Mau cewe dan mati Ya berdekatnya bukan sekedar untuk pacaran gitu Banyak maksud yang bisa kalian gunakan Untuk mendekati orang Gak sekedar untuk berhubungan Pasangan gitu Relationship Enggak Jangan yang goda-goda Kalau misalnya emang untuk profesional Jangan yang kaku Kalau emang untuk mendekati sebagai pasangan Ya atur lah ya Kalian lihat di senjata map Dan yang keempat adalah Kita udah mulai duduk Kalau kita lagi duduk Terus si lawan bicara Tangannya udah mulai tinggi Stop apapun pembicaraan kalian Karena itu udah membuat dia bosen Orang kalau udah gini Udah gini Udah gini Udah Apalagi tangannya udah begini Terus dia udah nyanyi dari meja Tinggal lama tinggal Gue waktu itu juga pernah lihat foto gue waktu di kampus Ada muka gue gini Atau gini gue lupa deh Itu bener-bener posisinya gue lagi ngantuk Lagi dengerin dosen di depan Bosen banget Kalian bisa deteksi siapapun orang yang seperti itu Mau lihat teman kalian Atau mau bicara kalian Kalau misalnya udah mulai Bosen So ubah topiknya Biar kalian gak menjadi orang yang Membosankan dan gak merusak First impression kalian Ataupun kesan kalian saat bertemu dengan dia Mau yang kedua Ketiga 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 Dan seterusnya Oke Tips yang keberapa nih Dan tips yang kelima adalah Ketika duduk kalian Bukan kalian Silahkan bicara udah mulai Jaga jarak Jadi karena mati Kalau misalnya duduk Bukan berarti dia geser kursi ya Kalau geser kursi itu udah terlalu parah Misalnya gue lagi berbicara dengan orang Hadap-hadapan Ada perbedaan antara gue nyander ke kursi Dengan gue maju Mengarah ke dia Kalau gue maju berarti gue tandanya tertarik dengan Pembicaraan kita Atau gue tertarik Atau bahkan gue tertarik dengan dia Jadi gue Maju ke depan Kalau misalnya gue ke belakang Gue gak tertarik dengan lo Gue gak tertarik dengan pembicaraan ini Gue pake cabut Dan apalagi kalau itu semua tergabung ya Gue udah nyander di kursi Tangan gue begini Gak lama gue begini Gak lama gue Itu semua adalah tanda penolakan Penolakan keberadaan kalian Pembicaraan kalian Pembahasan kalian Atau mungkin emang penyampaian kalian yang kurang baik Jadi kalian bisa mendeteksi Bahasa tubuh orang lain yang menolak kalian Bisa menjadi Kita rangkul gitu Bisa menjadi hal yang positif untuk kita Tips yang terakhir adalah Mencari alasan untuk pergi Dia mencari alasan apapun Pro bentar ya Mungkin kayak gitu doang Atau Pro gue udah telpon Bentar ya gue mau telpon Atau apa Terus baliknya lama So itu semua adalah 6 tips Bahasa tubuh yang menolak keberadaan kalian Opini kalian Atau apapun itu Dan antisipasi yang akan gue berikan Ketika kalian melihat orang Dengan posisi tubuh seperti itu Terutama lawan bicara kalian Kalian harus bener-bener Langsung cari topik yang menurut kalian Selalu akan dibahas Atau tanya tentang harinya mereka Tanya dia hobinya mereka Gue akan ters di sini Tentang topik pembahasan yang seru Jadi ketika kalian melihat orang Terutama lawan bicara kalian Dengan mata yang tidak fokus Atau mulai dengan tangan yang di kantong Atau 4 poin yang lain tadi Udah mulai seperti itu Kalian bisa langsung cari Topik pembahasan yang seru Dan kalian bisa menjadikan Situasi pembicaraan kalian Menjadi situasi yang kondusif lagi Dan seru Gue ada video ini bermanfaat buat kalian Tolong ambil yang baik-baiknya aja Karena ini bisa kalian pakai Di hal yang buruk juga Tapi gue gak menjadikan seperti itu Gue bener-bener mengajak Kita semua ladies and gentlemen Semua menjadi orang yang lebih baik Mulai dari hal yang positif Dan negatif Dan nanti kita udah mulai fokus Dengan diri kita sendiri Menurut gue Gak ada salahnya Untuk tahu bagaimana Kriteria orang yang menolak keberadaan kita So, itu adalah poin-poin Yang bisa membuat kita Menjadi orang yang lebih keren lagi Orang yang lebih Perjuli dengan diri kita sendiri Maupun orang lain Karena kita semua orang yang amazing Orang yang special Udah lama banget gue ngomong ini And You just have to believe it Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!